Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya DetrickID. Taukah kamu, kita dapat pengecek rusak atau tidaknya IC4017 dan ICNE555. Hanya dengan 10 LED dan sebuah buzzer, tanpa menggunakan multitester maupun alat ukur lainnya. Ya, dalam video ini saya akan memperkenalkan sebuah modul sederhana buatan sendiri yang berfungsi untuk mengecek kondisi 2 IC tersebut. Dan ini adalah modul untuk tes ICNE555 dan IC4017 yang baru saja saya buat. Modul ini terdiri dari rangkaian S-Table Multi-Vibrator dengan 10 indikator LED dan sebuah buzzer. Ada dua komponen penting yang harus diterapkan dalam membuat alat tes ini, yaitu soket IC8-pin dan soket IC16-pin. Soket IC8-pin digunakan untuk memasukkan ICNE555 yang akan dites. Soket ini dilengkapi dengan notch agar pemasangan IC tidak terbalik. Dan soket IC16-pin untuk memasukkan IC4017 yang akan dites. Soket ini juga dilengkapi dengan notch agar pemasangan IC tidak terbalik. Untuk daftar komponen lengkap dan skematik diagram sudah saya sertakan pada kolom deskripsi. Untuk pengetesan IC yang pertama adalah menghubungkan modul ke sumber tegangan. Dan LED indikator merah akan menyala. Ini menandakan modul sudah siap untuk tes ICNE555 dan IC4017. Pengetesan dimulai dari beberapa ICNE555. Untuk pengetesan ICNE555, soket IC16-pin bisa dikosongkan. Jika IC dalam keadaan baik, maka buzzer akan berbunyi beep berulang-ulang bersamaan dengan LED hijau. Sebaliknya, jika IC rusak atau memasangnya dalam kondisi terbalik, maka buzzer dan LED tidak aktif sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk tes IC4017, kita membutuhkan 1 buah ICNE555 yang kondisinya masih baik. dan ditancapkan di soket 8-pin. Jika IC4017 dalam keadaan baik, maka LED merah akan aktif secara berulutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sebaliknya, jika AC rusak atau memasangnya dalam kondisi terbalik, maka LED tidak akrib sebagaimana mestinya, atau ada beberapa LED yang tidak menyala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tidak ada yang mati di antara ke-10 LED tersebut. Baik itu saja pertemuan kali ini tentang cara tes ICNE55 dan IC4017, tanpa multitester maupun alat ukur lainnya. Semoga bermanfaat! Ingat elektronika, ingat trik ID! Terima kasih, Assalamualaikum!